Intro Detik demi detik terenggutnya nyawa Lora hingga dibakarnya jasad korban terekam dalam rekonstruksi. Permohonan maaf pun terucap dari lisan pelaku kepada orang tua korban yang menyaksikan jalannya rekonstruksi. Laporan ini sekaligus menutup jumpa kita di Turnback Crime siang ini. Kami akan kembali esok pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat dengan laporan khusus anak-anak pengedar narkoba. Saya Kenya Gusnaini, salam Turnback Crime menumpas kejahatan. Layaknya seorang pesakitan, Stefanus terus menunduk saat memasuki rumah tempat ia menghabisi nyawa calon istrinya, Laura Lander Lane di jalan Alay Drus Gambir, Jakarta. Dengan penjagaan ketat kepolisian dari Pores Metro Jakarta Pusat, Stefanus melakukan rekonstruksi pembunuhan yang dilakukannya terhadap Laura di dalam rumah korban. 16 Mei lalu, tersangka melakukan 19 adegan rekonstruksi di rumah ini. Mulai dari percekcokan yang dilatar belakangi biaya pernikahan sebesar 150 juta rupiah, lanjutkan adegan saat tersangka menegam korban empat kali, yaitu tiga di perut dan satu di leher, hingga adegan saat ia membawa jasad korban ke dalam mobil. Pada saat rekonstruksi berlangsung, ayah korban juga hadir dan menyaksikan bagaimana alur terjadinya pembunuhan. Ada adegan 19 adegan yang dilaksanakan, dan tersangka melaksanakan cukup bagus. Tidak ada satu kendala apapun. Dan tadi kita lihat, tadi waktu dia keluar, dia sempat mengucapkan permintaan maafnya kepada orang tua korban. Rekonstruksi dilanjutkan ke Pantai Karangserang, Mauk dan Rangpanten. Sebelum membuang jasad Lora, Stefanus rupanya terlebih dulu menjemput dua orang karyawan pamannya, untuk membantu membawa jasad korban. Saat Stefanus akan membakar jasad calon istrinya, kedua orang yang ketakutan tersebut memutuskan meninggalkan ia sendirian. Dalam rekonstruksi juga tergambar jelas, detik-detik saat pelaku membakar calon istrinya dengan bensin eceran, dengan maksud menghilangkan cecak. Saat adegan pembakaran ini tersangka sempat meneteskan air mata penyesalannya. Sebanyak 25 adegan rekonstruksi di pantai ini berakhir, saat Stefanus membuang jasad Lora yang sudah hangus terbakar ke laut. Pantai ini menjadi akhir dari perjalanan hidup sekaligus kisah cinta Laura Ledelein, yang tewas secara tragis di tangan belahan jiwanya. Dari Tangerang, Banten, Akbar Ramadan, Indra Bramantio, Cermbe Crime RTV. Terima kasih telah menonton!